Intro Ini karena alkoholnya 40% atau berapa Ingin yang pertama silakan Dosanji Budasar yang meratakan selanjutnya Besar komen bawah Oke sila Tadi mungkin dari pertanyaan pertama Yang dipertanyakan itu masalah legalitas Kalau dijalankan di tangkup itu yang Apa namanya yang masalah itu Produsennya apa Dagam atau peminumnya Sebenarnya kalau kita lihat dari aturan yang ada Kalau dari aturan yang ada jelas Kalau produsennya itu memproduksi tanpa izin Itu sudah termasuk pelanggaran Kemudian dalam membawa minuman alkohol itu ada namanya dokumen Setiap mobil kendaraan yang membawa minuman alkohol Ada dokumennya di tangkup itu ada dokumennya di tangkup ini Nah yang minum ini kan bermasalah biasanya kalau dia mabuk kan itu ya Oh kalau campur metanol itu ya itu dari ke produsen Kecuali sih memang peminumnya itu nyambur-nyambur sendiri lagi Itu dari masalah lo banyak Nah cuman sedikit Masalah peminum ini ya disini terus terang Kalau kita bandingkan misalnya di negara lain ya Jangan jauh-jauh misalnya di Australia Di Australia yang kita lihat orang-orang Australia banyak minum disini Di Australia itu kentak sekali Tidak bisa, tidak boleh minum di trotoar Tidak boleh Atau di Singapura tidak boleh minum-minum beralkohol di trotoar Dan misalnya restoran berapa jarangnya gini Bagi-batasnya Cuman segitu aja boleh minum Tidak boleh lagi keluar Dan juga sering sekali ada yang namanya alkohol cek Kek mobil di cek kita alkohol kita mengandung berapa alkohol Sehingga kita kalau Apa-apa itu kita mau naik kendaraan Itu kita sudah kontrol Kontrol diri kita tidak akan minum Tapi disini sementara ini masih bebas Makanya banyak turis-turis sedang sekali minum bir Tidak bisa naik kendaraan motor Makanya kalian disini agak lebih longgar Sama anak-anak itu yang perlu dikontrol Dari sini ke minumnya Apalagi tadi saya sifat Apa-apanya Singgung sedikit masalah Tadi yang minum Gimana orang banyak minum Karena dia juga pernah di luar Bali Tadi yang di Indonesia jadi di luar Bali Dia tanya kalau disini Ngarap apa yang Yang enak Orang-orang bilang Bukan bilangnya yang enak Apa-apa yang minumannya Dia bilang ini lebih cepat lainnya Ukurannya adalah mana yang lebih cepat lainnya Bukan ukuran Geda-geda nikmatnya Tapi dibanding yang lihat sekarang Orang-orang sudah mulai minum itu adalah menikmati Bukan untuk mabuk kan Kalau di luar Bali Karena memang minuman berangkong Itu sangat-sangat ketat Bagaimana kalau kita beli itu di Tunggu-tunggu Tapi dadang-dadang rokok itu Sudah langsung dibungkus koran Dijual-jualnya Bungkus koran Nah itu menjadikan Orang minum itu menjadikan Bagaimana dia Dia tidak akan mabuk kan Makanya kalau ada Konser-konser kusir Belum mulai Memang mindsetnya itu adalah Minum untuk mabuk Nah sedangkan di Bali kan kita Agak terbuka minum ini Orang biasa di kumpir dan kita nikmati Bukan untuk mabuk kan Nah mudah-mudahan itu juga Yang perlu kita jaga mindset itu Minum karena komol itu adalah bukan untuk mabuk Tapi untuk ini bagi Jadi kembali ke pertanyaan Siapa yang harus menjawab Kalau memang diproduksi Tanpa izin Ya menurut aturan yang ada sekarang Pemerintah sampai saat ini Masih delegasifikasi Nah itu termasuk pelanggaran Membawa minuman darpa dokumen Itu sudah termasuk pelanggaran Jadi yang Minum sampai mabuk ini Yang masih belum diatur di Indonesia Malah kadang-kadang Orang tidak bertahai Alasannya wabuk Tidak sadar Kita mengurang Mengurang Alasannya wabuk itu malah mengurang Padahal kalau di luar negeri Itu ya Jangankan sakit musuh lain Jangan sakit nantra Jangan saja begitu di tes Alkohol yang dingin Bahkan tak Ya itu Apa namanya Yang Yang terjadi sekarang Yang terjadi Dan kemudian yang kedua Itu adalah pertanyaan Mengenai Kualitasnya Ya Jadi untuk Proses Minuman barangkohol Atau yang Kita bicarakan sekarang Arak mungkin Ada dua tahapan prosesnya Yang namanya Proses penetrasi Dan proses distilasi Nah Kenapa yang sendiri Sampai sekarang Kita masih buat Araknya dari keras Karena Kita bisa kontrol Semua Proses Permetasinya Kita bisa kontrol Sehingga Proses Permetasi berjalan Yang baik Karena Proses Permetasi itu Dengan mikro ini Rentan Sekali Terjadi Apa namanya Kena Mikro yang lain Tadi ada Asom dan sebagainya Cepat Itu kontrol yang terlambat Nah sekarang Bagaimana Cara kita mengontrol Misalnya Ditua Bagaimana Biar tidak Biar ke arah asem Yang kedua Adalah Proses distilasi Nah Proses distilasi itu Ada Pernama dari alat Alat Distilasi Ya Kalau alat Distilasi Kita semua Pakai alat Distilasi Ini Kita Produksi alat Tembangga Karena tembangga itu Akan Bisa mengikat Sulfit atau Belerang Dalam proses Permetasi itu Dan Membuahkan Belerang Itu akan Dikat pada tembangga Sehingga Banyak kan Kalau dilihat Distilasi Jadi Tembangga Sebenarnya Tembangga Rasanya akan Lebih bagus Yang kedua Adalah Suhu Destilasi Nah Suhunya itu Adalah Sebelum Suhu itu Adalah Kita harus Ada step-stepan Stepnya Jadi Pada saat Suhu 65an Itu Sudah mulai Yang 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 Apa namanya Yang Menguap Pertama Ini adalah Mekanol Sama Strategi Seperti Asipol Itu 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 yang pertama Yang Menguap Nah itu sebenarnya Harus diakti Dibuang dulu Dibuang dulu Kemudian Tadi kita Sungguhnya Besebentuluhan Raja Nah itu baru Dia Kita dapat Anolnya Nah Sampai Seberapa Kita musuhkan Ini ada lagi Yang Terakhir Itu namanya Das Fusseloblil Itu ya Fusseloblil Itu Harus Ditar Nah Itulah Bagaimana Cara kita Dalam proses Ini Biar dapat Kepalekas yang bagus Jadi pada Apa namanya Kesimpulannya adalah Dari Bagaimana Mengontrol Sebelum Distilasi Kepalekasinya Bagus Tidak ada Kondaminasi Kedua Bagaimana kita Kontrol proses Distilasinya Kemudian Air juga Yang dipakai Untuk Kondensasi Proses Distilasi Ini sebenarnya Memisahkan Memisahkan Komponen-komponen Yang ada di Apa namanya Yang ada di Waktu misalnya Kita Kita Ambil Etatol Dengan Aromanya Kemudian Air yang Sisa itu Masih Memisahkan Nah Untuk Pemisahannya Bagus Setelah Dikuapkan Ada Kondensasi Yang kembali Menjadi Cairan Pake Air Nah Suhu Kondensasi Ini juga Harus Diatur Bagaimana Suhunya Itu Bisa Tak Ataupun L criteri Kebanyakan Sekarang Itu Yang dilanda Suhunya Tinggi Ya Suhu Kondensasi Masih tinggi Tapi Juga Kurang sia Diku Dari Apalagi Bisa 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 mendapatkan Terima kasih Yang murah arti Siapa yang bersalah Penjual atau pemutu Nah Niki Niki napadok Jawabannya Niki Keduanya sebenarnya harus Apa Berdisiplin Sekali Seperti apa yang telah diukapkan tadi oleh Bajirai Ketika dia ada acara ksari itu Ada penjualan uang Tidak boleh orang lain itu Membeli lebih dari satu motor Ternyata penjual itu berdisiplin Membatasi pembeli itu Walaupun penjual Dia pasti ingin mencari keuntungan Namun si penjual ini Berusaha agar Orang yang menikmati Daripada apa yang dia jual Ini menjadi sebuah ketikmatan Yang nantinya akan berlanjut terus Artinya tidak hanya Baru ramai Membeli Akhirnya dikasih saja Sampai Satu diri gian dan sebagainya Dan akhirnya Ini akan menjadi kebablasan Kalau seumpamanya Antara penjualan itu Seperti apa yang dikembangkan oleh Tidak menikmati Itu memang sebuah Disibit penjualan Di satu sisi Penjual ini juga harus membatasi Sehingga nantinya Timbul sebuah kenikmanan Tidak seperti apa yang dikembangkan oleh Tidak seperti apa yang dikembangkan oleh Tidak menikmati Tidak mencari yang lebih cepat Makin Artinya hanya sebatas mencari Yang namanya mabuk Dan tidak menikmati Daripada minuman itu sendiri Kemudian juga Kalau kita lihat dari segi Peminum Kebanyakan memang Peminum itu Merasa dirinya itu Ketika kita Hebat Selalu karena Seperti itu Mungkin kebanyakan orang itu Menganggap dirinya ketika Tidak menikmati Wah ini aku dramskan master Ya Bicak kebanyakan Bicak Ah oleh jerik Semua Ini Ini bongan Ini 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 Sulit sekali sebenarnya Apalagi baru Mungkin baru pemula-pemula Yang baru mungkin Anak kelas 3 SMP Mungkin ini Wau-wau-wau Ngerasa 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 Tidak tahu Bagaimana caranya Kadang-kadang Kemaraprioh Kemarapapdolo Maka kebanyakan Wah Kita nanti Berarti ini Kesalahan kontrol Kepada si peminum Karena Kita yang harus Mengkontrol diri kita sendiri Kita kembali kepada diri kita masing-masing Kalau seandainya Kita sudah merasa Tidak mampu lagi Untuk melanjutkan Apa Kegiatan Mengkonsumsi itu Kita stop saja Sampai pada batas Yang namanya Ketikmatan Jangan lebih daripada itu Jangan katakan Arak Air pun ketika Berlebihkan Kita akan membuat kita mabuk Dan saya sendiri Pernah merasakan Mabuk Mabuk Karena air Jauh lebih jelek Daripada Mabuk Karena Alkohol Karena Rasa Jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Kita terus makan Kita terus makan Kita terus makan Akhirnya nikmat itu akan hilang Yang tersisa Hanyalah apa Ini Perut kita akan Yang paling adalah Mengkang Perut kita itu akan Tidak terasa apa Kemudian mungkin nafas Kita akan menjadi penen Itu yang menyiksa diri Kita kembalikan kepada Si peminum itu sendiri Bahwasannya Mengapa Tetua kita Memberikan sebuah Apa Aturan Ketika kita menikmati Alkohol Tergunanya adalah Untuk Memberikan Memberikan Kita pandangan Bahwa kita itu harus Mawas diri Ketika kita Mengkonsumsi Alkohol Nah mungkin itu Dari rahati Untuk yang Kualitas Mungkin saya tidak tahu Karena Saya tidak berlaku Dalam hal itu Namun Kalau mencicipi Mungkin ternak Oke Terima kasih Ini sangat menarik Pengopalan dari Kedua Sumber Tentunya Banyak hal yang memang Perlu diperhatikan Dalam Minuman Alkohol Jadi Sisi pengawasan Sisi Kontrol ini Menjadi Suatu Penendu Kualitas Dan dampak Itu bisa dihindari Dan tentunya Memang Berbeda stigma Terhadap minuman Alkohol Namun Memang Kalau tidak bisa dikonsumsi Secara Etika Yang ada Atur dalam Batas Yang wajar Tentunya akan mendapatkan Manfaat yang Sangat-sangat baik Kemudian Yang kedua Tentunya akan dibuka Kembali Untuk kesempatan Dari Bincang Santai pada sore hari ini Yang bertanya Yang bertanya Yang baru berkabung Kami Coba Buka Berkembali Bahwa Ubun Royal WM dalam Bincang Santai pada Hari ini Mengambil tajuk Yaitu Arab Balik dalam Etika Dan Peluang Bisnisnya Silahkan untuk Termin yang kedua Dari Penanggal yang terhadir Ingin silahkan Ingin dan coba naging Om naging bisa Bisa Untuk RLN Om selasih Ya terima kasih Pesempatannya Pada aktor Pada aktor Yang hadil Yang Berkesempatan Memisi acara Burya WM Yang saya hormati Tidak banyak bertanya Tapi mencoba Sedikit juga Membeli pandangan Bahwa Di tengah Banyaknya Orang Membicarakan Masalah harap Tengah pandemi Ternyata Ada Sandaran etika Yang harus juga Jadi penimbang Tentu Keberadaan Restor Ini patut Untuk diangkat Juga Untuk menyimpan Dimana Sebetulnya Geliak orang Membicarakan Dan mengkondusi Alat Menariknya Mr. Pincel Ini Ini Kan Mugi-mugi Sagi Presiden Menjelaskan Sebenarnya Konsep Restor Pincel Hadir Kira-kira Kapan Kira-kira Apakah Rujukan Rujukan Sebuah Teks Yang Yang Kuno Sekali Hadir Memang Menyikapi Fenomena Yang Pernah Terjadi Di Mungkin Masa Lalu Ketika Saat-saat Mungkin Kelihatan Buda Persoci Alat Begitu Belakangan Hadir Sebuah Karya Sastra Des Terje 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 Bimarin Pernah Coba Berikis Kira-kira Terpikir Tendung Untuk Akan besar Dari Berond Kemudian Korjara Bentar Hantan Memang Memang Menyambang Pada Waktu Berarti Ada Bisnis Yang Secara tidak terpikirkan kemudian keping Kalian ini kita manggih produk ini itu melubur nago ini menarik tapi menang ini nago ini menarik ini di jaman di jaman di jaman di jaman di jaman di jaman biasa ini menarik di jaman ini juga identik tapi kira-kira biasa itu yang meletak belakangnya menggunakan logo ini logo ini identik juga dengan konsep prioritas kemudian yang terakhir terpakai ini kemudian yang terakhir yang tidak Jadi dia mau mana? Kalau kita lihat proses bisnis dalam pengenangan sebuah harga pokok produk, itu konsepnya adalah costing gitu. Wintem itu bahan baku, raw material, dari kota-kota koso, ucap saking keras. Sebenarnya Wintem karena dia melihat beberapa pemaparan 2GB ini sampai menggunakan mesin-mesin yang apalagi diimport dari Spanyol gitu. Pasti Wintem juga beban-beban penyusutan mesin yang harus masuk pada harga pokok produk. Dan kemudian beban-beban overhead lainnya. Jadi kita mau semakin, kenapa penting kita bisa rekosting? Karena saking memiliki titik masuk, kita akan menetapkan harga jual. Nah dia mau semakin harga jual, makin tentu kompetitor. Kompetitor yang pasaran, dia makin menawai, Sambung Nabi menawai strateginya arah mesin ketika menetapkan harga jual yang kompetitor di pasaran. Karena bahwa sebetulnya dia memiliki mesin, makin harga pokok produksinya meningkat. Dia oke secara beban tergantung, dia langsung terkulangi. Tetapi penyusutan mesinnya harus masuk pada pokok produksi. Sedangkan bini-bini yang memiliki itu, Harga ini karena makin-makin pemain itu. Terus harga yang bawa setelah di pasaran itu. Terus harga ini. Ini bukan orang yang kompetitor, Kira laku kita memasaknya, Kamu menurut Anda memasaknya, Kamu menurut Anda, Kamu menurut Anda, Terima kasih. Terima kasih semua pertanyaan dari Jogorgo Gede Bayu. Yang pertama memang dijujukan kepada kedua dari semua, Dengan pertanyaan yang pertama kepada Gusa Menurut Bahwa. Dari Dester Kijoliki adakan yang memang kapan di hadir dan adakan memang tersulat dengan teks perlutusan dari Dester Kijoliki. Terus yang kedua, dari tahun 1968, arat balik, Dewi Selili sudah dimulai dijalankan. Apakah menjadi pemikiran awal hingga bersebang menjadi yang memang diawali dengan beram, beram menjadi arat dan memang sekarang menjadi etan. Dan salah satu memang kolopor wain yang ada di Asia. Terus yang kedua, apa menjadi dasar bahwa label naga ini dipakai di arat Dewi Selili? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi penetapan harga jual dari arat Dewi Selili? Itu. Oke, yang pertama silahkan dari Tersaji Manubawo, dan selanjutnya nanti bisa dilihat oleh Tersaji Ibu Langsa. Dikit sesuatu. Terima kasih kepada Tersaji Manubawo untuk pertanyaannya. Saya sendiri memahami tentang Dester Kijoliki. Ini sebenarnya dari Tuguran. Dan saya sudah mencoba mencari rujukan. Mungkin di dalam salah satu sastra-sastra kita yang menulis tentang hal ini. Namun dari sekian banyak tulisan, saya belum tutupkan sumber tertulisnya. Namun di dalam sastra Tuguran, Tersaji Ibu Langsa ini telah berkembang. Dan memungkinkan sekali ketika adanya, kita lihat dari penggunaan kata-kata yang digunakan untuk membingkai daripada susunan yang ada pada Dester Kijolik yang lebih banyak menggunakan kata-kata dari Jawa Tengahan. Nah, kemungkinan kebiasaan ini sudah, atau aturan ini sudah ada dari masa yang lalu. Ini menjadi sebuah tuturan yang selalu dituturkan kepada, mungkin dari orang tua, kepada anaknya, kemudian dari anaknya dituturkan lagi. Dan menjadi sebuah sastralisan yang berkembang dalam masyarakat kita. Karena sampai sekarang, saya belum temukan di mana-mana menjadi bapun ataupun yang menuliskan daripada aturan Berseteng Jemim ini. Namun kalau kita lihat dari segi penggunaan bahasanya, seperti menggunakan kata eke kemudai saling, dan itu termasuk dalam bahasa Tengahan yang menggunakan bahasa Jawa Tengahan yang memang kita sering temukan di dalam teks-teks, kontal-tontal yang terlahir pada zaman Tengahan itu sendiri. Dan saya mohon maaf sekali, karena sampai saat ini saya belum mendapatkan perujukan yang pasti di mana sumbernya, dan mulai tempat ini ada. Dan saya menyimpulkan akhirnya mungkin ini adalah berubah sastralisan. Yang memang perkembangannya itu melalui oral yang disampaikan sebagai sebuah aturan di dalam kita mengikmati yang namanya minuman bergantung ini. Sebagai sebuah ramu-ramu tentunya. Karena bagaimanapun juga ketika aturan itu dibuat pasti ada sebuah pelanggaran. Pelanggaran ini tentunya akan datangnya dari personal kepada orang yang melakukan aktivitas menikmati alkohol itu sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada di situ. Ya. Jum. Ehm. Ini, habis tanya. Ditanya kan masalah dari tahun 68-nya ya. Ingin ke, seperti tadi yang dia sampaikan, memang mungkin waktu itu juga mungkin orang keluar yang tidak ada terbayang akan seperti apa. Nah, cuma memang sempat, kalau dia melihat, dia masih kecil-kecil, itu lumayan sempat menaik daun ya. Sampai, eh, kita ekspor ya. Dan sampai, terus akhirnya menurun. Ya. Jadi sedikit senyarah lagi. Tahun 90, tahun 89, ya. Kondisi sudah parah sekali. Kondisi sudah parah sekali. Kondisi sudah parah sekali. Kita masih ada tar. Ehm. Kondisi pabrik. Karena dulu kita mau ekspor. Kemudian kita nyagi, stor banyak. Ehm. Akhirnya. Tiang pas dapat. Tiang dapat sekolah. Terus dari Haji. Disuruh. Lanjutkan. Ya, artinya. Dari hidung-hitungan Tiang waktu itu. Itu lebih baik ditutup sebenarnya. Itu lebih baik ditutup. Ehm. Tapi, ya bersyukur mungkin pemanggiri. Ehm. Dia bertemu sama Pak Kanwil waktu itu. Lalu memanggil Pak Adinas itu masih Kanwil. Kanwil berindustrian. Itu, Pak Almrahum atau Pak Wis Bintan gitu. Dia sudah bilang, Pak mikir dia yang ditutup. Lalu disanggur dia berkarya kamar mungkin. Lebih hudung gitu ya. Berkarya kamar. Tapi rakannya ini kan. Kampur gue sendiri. Karena ini adalah. Ehm. Sudah punya nama. Brok Pali itu. Sudah punya nama. Ehm. Kemudian pertahankan saja. Ehm. Nanti. Apa support akhirnya. 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 Waktu itu juga berizinan-berizinan. Dia support sekalinya. Dari. Perus ya. Ehm. Akhirnya pelan-pelan. Sambil dia berusaha. Usaha-usaha yang lain. Yang buka. Ya. Namanya. Namanya. Namanya sekolah. Kadang. Coba ini. Coba itu. Sampai. 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 Saya melakukan wine kan. Nah. Akhirnya. Yang gue lihat. Di wine ini. Perspektnya. Lebih bagus. Karena. Kita kompetitornya karena import. Kaya kan. Kemudian kita punya. Ehm. Identitas. Ini wine mali. Sehingga. Sehingga. Kenjadi. Kompetitor. Kompetisi kita. Adalah. Experience. Tidak ada orang lain. Bisa. Pembelikan experience. Win wine bali. selain kita, nah akhirnya masuklah kita menghubungkan bintang lima, walaupun dengan kondisi atau kualitas saat itu itu dia melihat dan juga kelihatan di awal-awal juga sulit sekali, kemudian tahun 98 begitu krisis mulai, nah itu nolak naik kita mulai winding port agak stagnan, nah ini kita masuk ke wajah, nah dari sana terus terus terus, nah itu naik terus nah terus terang sebenarnya di beranggung sama arah mungkin, ya kita cuma terawat ya tetap hidup aja sebenarnya terawat, tetap ada aja karena itu merupakan warisan ya, jadi awalnya dari sana, kita tetap bertahan ya sampai belakangan mungkin beberapa tahun belakangan mungkin yang baru mulai lagi lihat aratnya nah dan nabiak yang pakai itu adalah memang esensial sekali untuk produksi seperti yang paling penting di produksi aratnya adalah alat suling nah itu yang kita beli, nah itu yang kita beli, nah alat suling itu memang dari tembaga dan daripada istilah yang terlalu kuat di sini lebih baik beli yang sudah bagus ya, kita beli yang bagus ya, tapi hatanya tidak terlalu mahal sesudah berikan nah itu kita pakai alat motor, kita ada 4 sekarang alat suling yang kita pakai, kemudian tentunya ini banyak sekali di di bantu dari Wiennya, untuk anaknya banyak sekali dibantu istilahnya dari tim kita dari Wiennya yang banyak membantu ya bisa dari politik, dari proses, dari perbiayaan itu banyak dari sana sebenarnya bantu, kalau dia mandiri dari tahun 90 itu sudah tidak bisa nyaman, saya akan menyanyikan ini, dan kemudian pelan-pelan kita jalankan yang mudah-mudahan ini jadi kedepannya sangat bagus, karena yang lihat sendiri dan kebetulan yang bagus sekali, bahwa kalau kita lihat di Sri Lanka, produksi aratnya sudah besar sekali, dan dia sudah ekspor di Sri Lanka nanti bisa dilihat di Google, nanti bisa dilihat di Google, nanti bisa dilihat di Alita, misalnya nah mungkin, dia pernah dilihat, pernah dilihat ketemu salah satu produser yang bagus di Sri Lanka, tapi ketemunya di pameran di Roto ingin sekali dia belajar, nanti bisa di langkah, bagaimana caranya, jadi itu mungkin salah satu itu biasanya, alternatif kalau Bali ini ingin menaikkan brand arat, kita jangan lalu belajar, misalnya jauh-jauh lebih bagus, dan dia sudah ekspor dan itu sudah industri dari kelapa, jauh lebih bagus daripada kita Indonesia, walaupun dari luasan tebun kelapa lebih kecil dari Indonesia cuma secara produktivitas dan kualitas, dan lebih bagus daripada kita nah itu, mungkin ya ini sudah berfet ya, kita ingin sekali untuk belajar ke sana lagi, bagaimana caranya bisa membuat kualitas yang bagus, dan mungkin teman-teman yang lain yang di industri alat juga itu ya, kita bisa belajar ke sana karena kita lihat, itu salah satu negara yang sudah maju sekali industri alatnya nah kemudian, ini masalah label, kalau masalah label, ini kenapa ada narkot, ini ini sebenarnya belum ada istilah pemikiran brand, ini belum ada, apa aja yang kita lihat bagus di futur, ini kan tadi gini-nya, ini terlihat jangkat sebenarnya ini ya, dengan kelihatan dibuku, bagus, ya entah ini aja pakai tarif unggung bagaimana kita harusnya lain sama waktu dewi seri ini kan, dewi seri ini kan kata kita pakai cili ini kan dari peras-nya kan, itu ada ada konsep yang sama-sama, kita produksi drone, dari peras ya, dan itu pakai cili silahat ya tempat sikit, tempat keras kalau dikit, dikit dulu kebetulan ada di akhir jalan dulu mungkin ya, oh ini bagus nih foto tapi kepala naga, kepala naga ini kepala naga jangan, ini foto langsung dipakai di label secara konsep sih, belum ada belum ada, tapi ya ya lumayan, sekarang anak naga ini lumayan langsung ada anak naga nah kembali ini mungkin dari bagaimana dengan posting nah posting ya terus terang ini banyak terbantu kita dari kita kayak yang wine-nya gitu kita punya distribusi kita punya sales yang titip di sana gitu kayaknya bisa lah sih tapi kalau misalnya kita pandiri ini saja terang karena kita ada dari posting kemudian dari persaingan harga kemudian dari kompetitor yang lain, sekarang banyak sekali juga spirit-spirit yang berfungsi dibanding ya yang pre-preterasional dibanding makanya ini menjadi apa namanya ya apa namanya masih mungkin sendiri yang masuk ke level hotel-tel butang sekarang ya tapi ya itu dengan kompetisi susah lah kita mau untuk menguntungi posnya mungkin banyak masih di istilah datang kayak oke 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 ini sangat menarik ulasan dari sebuah narasumber ternyata memang dikatakan tadi bahwa mungkin pemaki ini dan tentunya memang usaha yang tidak pernah henti yang menyebabkan tetap eksis dan bisa mencapai di 2020 ini sebagai industri secara itu minuman beralkohol yang besar di Asia disini kedua yang secara pribadi tadi melihat level naga kayaknya setelah meminum alat bali industri ini akan kayak nagel ternyata ternyata filosofisnya memang dari sedih kita tarik terhadap gambar yang aman pada waktu itu mungkin itu jodohnya yang ketiga costing memang mungkin jika dimanggirikan dari pendidian arah bali atau kalau memang dapat tidak kutip sedikit mungkin berum di ini link servisnya peka sekarang ini bapak dan panah berdekaan ini ini histori yang mungkin kiranya boleh dicantari seperti itu untuk terminus berikutnya kami akan buka melalui media daring melalui dan hello sudah masuk dua pertanyaan yang pertama dari akun IG Budu Wirawan telah dijelaskan ikatan atau etika minuman yang tertulis pada sastra sastra nah disini yang saya ingin tanyakan untuk ingin tanyakan apakah ada sastra yang niklam etika minum ini untuk mengharuskan orang lain untuk minum atau bagaimana mungkin lebih dituju kepada Pak yang kedua dari akun Instagram dalam Agus Cangkrabutra industri alat di Bali telah menjambur saat ini di Bali dimana setiap daerah menjadi khas masing-masing apabila nanti alat menjadi oleh orang atau cendera mata apakah perlu adanya standardisasi dari alat ini tersebut mungkin yang pertama silakan dari Dios Haji Manabau untuk menjawab pertanyaan dari akun dan IG Putu Wirawan terima kasih Pak Putu Wirawan dari akunnya Instagram Putu Wirawan Apakah dengan adanya apa aduran dalam sastra yang mengandun ataupun bagaimana kita penoman untuk kita mengkonsumsi alkohol ini yang kita mengharuskan kepada semua masyarakat untuk mengkonsumsi alkohol kalau bagi saya inilah sebenarnya apa namanya aduran artinya bagi orang yang telah bergelut di dunia alkohol artinya bagi masyarakat maupun remaja yang sudah mengkonsumsi alkohol alangkah baiknya ketika kita mampu menerapkan aturan ini seperti apa yang telah dituliskan oleh tetua-tetua kita yang memberikan batasan-batasan agar nantinya menikmati alkohol itu mencapai sebuah kenikmatan bukan kenikmatan yang berlebihan sampai sampai mabuk sekali namun dan saya harus mengharuskan bagi masyarakat untuk meminum air 18 sehari kalau alkohol itu tidak walaupun ada sastranya namun saya tidak mengharuskan dan kalau bisa menjauhi sebenarnya daripada alkohol itu agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan akibat daripada alkohol itu sendiri karena memang bagaimana ketika kita meminum alkohol itu tentunya akan merusak salah dan kemungkinan ketika kita tidak terkontrol ketika meminum alkohol tersebut apalagi arah yang beredar bebas di lapangan itu yang memang kita tidak tahu kadar kandungan etanolnya itu berapa persen itu memang sangat membahayakan sekali bagi tubuh kita apalagi ketika dikonsumsi secara rudin itu makanya muncullah sebuah aturangan seperti untuk sebagai ramu-ramu bagi kita untuk memahami bagaimana etika kita ketika menikmati yang namanya alkohol jadinya kalau kita saya simpulkan saya tidak mengharuskan mengkonsumsi alkohol apalagi alkohol itu memang dampaknya lebih banyak memang dampak buruk ketika kita tidak bisa mengkontrol bagi kita sendiri terima kasih 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 untuk pasar ekspor, tapi kita mempunyai PR yang cukup banyak ya, bagaimana caranya kita bisa membuat kualitas yang bagus dan brand atau persepsi daripada konsumen terhadap arat Bali ini meningkat itu yang menjadi PR kita bersama-sama bagaimana caranya di depannya, biar bisa arat Bali ini diakui sebagai ikon, produk Bali itu itu harus komitmen kita bersama, tidak bisa satu dua orang melakukan komitmen kita bersama bagaimana kita mencapai brand arat Bali dan bagaimana kita mencapai etika itu? Ini selanjutnya, atau selanjutnya teman-teman dari Ide Bagus, Okso, Paliu, Pak? Sebagai bentuk bagi para penikmat minuman beralkohol, terutamanya arah satu hal yang tentu saya garis bawahi, bijaklah dalam beralkohol gunakanlah etika ketika menikmati alkohol agar menikmati kenikmatan yang sesungguhnya dari minuman beralkohol itu sendiri Terima kasih 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 Om, santi, 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 Om.